Tips Agar Tidak Mabuk Perjalanan Jika Anda sering mabuk dalam perjalanan, maka Anda memerlukan tips agar tidak mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan memang hal yang tidak menyenangkan. Selain membuat tubuh merasa tidak enak, perjalanan yang Anda lakukan juga dapat terganggu. Oleh karena itu, mabuk perjalanan harus diatasi bahkan harus disegah. Lantas apa saja tips agar tidak mabuk saat perjalanan? Berikut adalah tips agar tidak mabuk saat perjalanan. Yang pertama, atur posisi duduk. Tips Agar Tidak Mabuk Perjalanan Yang pertama adalah mengatur posisi duduk. Posisi duduk memang salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi Anda ketika melakukan perjalanan. Jika Anda mendapatkan posisi duduk yang baik, maka Anda akan merasa nyaman ketika melakukan perjalanan tersebut. Hal sebaliknya, jika posisi duduk Anda selama perjalanan tidak baik, maka Anda tidak akan merasa nyaman. Hal tersebut akan membuat Anda menjadi mabuk perjalanan. Oleh karena itu, posisi duduk juga salah satu faktor dalam mabuk perjalanan. 2. Atur Waktu Makan Dengan Waktu Keberangkatan Tips agar tidak mabuk perjalanan yang kedua adalah mengatur waktu makan. Salah satu faktor yang menyebabkan mabuk perjalanan adalah kondisi tubuh yang terlalu kenyang. Terlebih jika perjalanan yang dilakukan harus menempuh jarak yang jauh. Hal itu membuat Anda cukup lama berada di jalanan, Anda juga tidak dapat memprediksi kondisi jalanan. Seperti jalanan yang akan macet atau jalanan yang berliku seperti daerah pegunungan. Jalanan yang berliku akan meningkatkan risiko mabuk perjalanan. Cobalah untuk mengatur waktu makan dengan waktu keberangkatan. Usahakan makan maksimal 30 menit sebelum keberangkatan. 3. Istirahat Yang Cukup Sebelum Bepergian Tips agar tidak mabuk perjalanan berikutnya adalah istirahat yang cukup. Sebelum melakukan perjalanan, pastikan Anda istirahat dalam waktu yang cukup. Jangan sampai kurang istirahat, hal itu akan mempengaruhi kondisi tubuh Anda. Terkadang mabuk perjalanan juga disebabkan karena kondisi tubuh yang kurang baik. Contohnya seperti saat tubuh sedang lelah. Oleh karena itu, Anda harus mengatur waktu dengan baik atau waktu istirahat di sela-sela kesibukan sebelum melakukan perjalanan. Jika memang tidak sempat, Anda bisa beristirahat di dalam kendaraan. 4. Atur Suasana Tips agar tidak mabuk perjalanan berikutnya adalah dengan mengatur suasana. Umumnya orang yang mabuk perjalanan biasanya adalah penumpang. Bagi mereka yang menyetir kendaraan, jarang merasakan mabuk perjalanan. Hal itu karena supir akan fokus untuk mengembudikan kendaraan tersebut. Salah satu tips agar tidak mabuk perjalanan adalah mengatur suasana. Jika suasana di dalam kendaraan tidak menyenangkan, maka penumpang bisa saja merasa mabuk. Oleh karena itu, cobalah untuk mengatur suasana Anda. Contohnya seperti bernyanyi atau mengobrol dengan sesama penumpang lainnya. Hal itu akan berguna untuk mengurangi rasa mabuk perjalanan. 5. Sediakan Permen Tips agar tidak mabuk perjalanan selanjutnya mungkin sudah sering dilakukan. Tips tersebut adalah dengan mengonsumsi permen. Sebelum melakukan perjalanan, sediakan permen untuk diperjalanan nanti. Mengonsumsi permen bisa sedikit mengembati rasa mual karena mabuk perjalanan Anda. Anda bisa mengonsumsi permen jahe. Menurut hasil beberapa riset, mengonsumsi permen jahe bisa membantu dalam mengurangi rasa mual. 6. Atur Pengharum Kendaraan Pengharum kendaraan adalah salah satu faktor yang dapat membuat Anda merasa mabuk perjalanan. Ada beberapa pengharum kendaraan yang akan membuat Anda merasa tidak nyaman jika dihidup terlalu lama. Oleh karena itu, cobalah untuk mengatur pengharum kendaraan Anda. Pilihlah pengharum kendaraan yang tidak membuat Anda merasa tidak enak, Anda bisa memilih pengharum kendaraan yang cukup nyaman. Cobalah untuk menghindari pengharum kendaraan dengan aroma buah-buahan, Anda bisa menggantinya dengan aroma yang terkesan alami dan tidak menyengat. Hal itu membantu untuk mengatasi mabuk perjalanan. 7. Minum Air Mineral Tips agar tidak mabuk perjalanan berikutnya juga bisa diatasi dengan minum air mineral. Terkadang ketika tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi dapat menyebabkan mabuk dalam perjalanan. Tubuh yang dehidrasi akan membuat Anda merasakan mua, tidak hanya itu perut yang kosong juga dapat memicu timbulnya rasa mua. Saat di perjalanan Anda mulai merasa mua, cobalah untuk minum air mineral. Terkadang bagi beberapa orang meminum minuman yang berasa akan menimbulkan rasa mua. Oleh karena itu, untuk menghindari rasa mua sebaiknya mengonsumsi air mineral, pastikan konsumsi air mineral yang cukup. 8. Mencari Udara Segar Mencari udara segar juga bisa dijadikan tips agar tidak mabuk saat perjalanan. Saat Anda melakukan perjalanan jauh, umumnya seseorang akan merasa bosan dan penat. Terlebih jika melewati jalanan yang berliku dan macet. Akibatnya akan suntuk di mobil. Salah satu faktor lain yang mendukung Anda akan mabuk perjalanan adalah kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan yang penuh dan pengap akan membuat Anda merasakan pusing dan mua. Untuk mengatasinya, Anda bisa mencoba mencari udara segar. Cobalah untuk membuat sedikit jendela supaya dapat menghirup udara segar. Hal itu akan membantu ketika merasakan mua dan pusing. 9. Cobalah Berbaring Mencoba untuk berbaring juga menjadi salah satu tips agar tidak mabuk saat perjalanan. Ketika tubuh Anda sudah merasa tidak enak di perjalanan, cobalah untuk berbaring. Anda bisa berbaring di kursi penumpang. Jika keadaan tidak memungkinkan untuk berbaring, ambillah posisi yang nyaman. Contohnya seperti duduk bersandar, Anda bisa mencoba untuk duduk bersandar dan meluruskan kaki. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi mabuk perjalanan. Perjalanan Cobalah untuk membejamkan mata dan mengatur nafas secara perlahan. Lakukan hal tersebut hingga mua atau pusing yang Anda rasakan mulai meredah. 10. Istirahat Sejenak Cobalah untuk beristirahat sejenak ketika mulai mabuk perjalanan. Tips agar tidak mabuk perjalanan ini bisa Anda lakukan ketika membawa kendaraan pribadi. Umumnya orang yang membawa perjalanan karena selama perjalanan merasa tidak nyaman, alasannya merasa tidak nyaman bisa karena berbagai hal. Seperti kondisi di dalam kendaraan yang tidak baik, tubuh yang lelah, atau sedang kurang sehat. Kondisi-kondisi seperti itu dapat membuat tubuh merasa tidak enak dan menjadi mabuk perjalanan. Untuk mengatasi kondisi seperti itu, cobalah untuk beristirahat sejenak. Jika membawa kendaraan pribadi, Anda bisa beristirahat di rest area atau tempat makan. Cobalah untuk beristirahat dan keluar dari dalam kendaraan. 11. Jangan membaca buku dan bermain ponsel Membaca buku atau bermain ponsel ketika dalam perjalanan dapat menimbulkan rasa pusing dan mua. Sebab, kegiatan-kegiatan tersebut bisa menyebabkan ketidakselarasan di antara telinga dan mata Anda. Ketika mata Anda sudah berfokus pada satu titik, sedangkan tubuh Anda sedang berusaha untuk menyeimbangkan posisi karena adanya guncangan saat dalam perjalanan, maka saat itulah rasa mua atau pusing akan muncul. Setelah itu akan menyebabkan mabuk perjalanan. Oleh karena itu, usahakanlah untuk mengintari aktivitas seperti membaca buku atau bermain ponsel. Sama seperti kedua aktivitas tersebut, menonton video juga akan memicu mabuk perjalanan. Aktivitas tersebut dapat meningkatkan rasa mua dan pusing. 12. Mendengarkan musik Tips agar tidak mabuk perjalanan selanjutnya dapat diatasi dengan mendengarkan musik. Selain mengusir kejenuhan selama perjalanan, mendengarkan musik juga bisa mencegah mabuk perjalanan. Terlebih, jika mendengarkan musik yang Anda sukai. Cobalah untuk memposisikan tubuh dengan santai, kemudian dengarkan musik melalui earphone. Aktivitas seperti ini bisa membantu Anda dalam mengistirahatkan pikiran Anda. Selain itu juga dapat mengalihkan perhatian sehingga tidak mudah mabuk perjalanan. 13. Tidak menoleh ke belakang Untuk menghindari mabuk perjalanan, jangan menoleh ke belakang. Cobalah untuk menghadap ke arah yang dituju, menoleh ke belakang akan membuat Anda merasa mua dan pusing. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menghindari menoleh ke arah belakang jika sedang berkendara. Tips agar tidak mabuk perjalanan ini bisa membantu untuk memutus hubungan antara indera pendengaran dengan indera penglihatan.